BPJS Ketenaga Kerjaan atau BP Jam Sostek kembali menyelenggarakan vaksinasi untuk masyarakat pekerja di wilayah Kalimantan setelah sebelumnya sukses digelar di kota Samarinda. Kali ini kegiatan bertajuk Vaksinasi Bersama BP Jam Sostek juga digelar di kota Pontianak yang bekerja sama dengan pemerintah dan kepolisian daerah Provinsi Kalimantan Barat. Sebanyak 4.000 dosis vaksin Sinovac akan diberikan dalam dua tahap untuk peserta yang terdiri dari pekerja, masyarakat umum, dan penyandang disabilitas yang diselenggarakan selama dua hari pada tanggal 30-31 Agustus di Gaya Mall Bumi Raya City, Kalimantan Barat. Direktur Investasi BP Jam Sostek Edwin Ridwan mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk dukungan BP Jam Sostek serta stakeholder lainnya terhadap program pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Dengan mempercepat pembentukan heart immunity. Rangkaian kegiatan vaksinasi ini telah dilaksanakan sejak bulan lalu. Hingga kini BP Jam Sostek telah mencapai 14 titik penyelenggaraan dengan sedikitnya 69.000 dosis vaksin yang telah diberikan kepada pekerja di seluruh Indonesia. BP Jam Sostek juga akan terus melakukan kegiatan serupa dan siap untuk berkolaborasi dengan seluruh stakeholder di masing-masing daerah. Edwin berharap vaksinasi ini dapat meningkatkan imunitas para pekerja, sehingga dapat kembali produktif seiring terbentuknya kekebalan komunal yang pada akhirnya perekonomian Indonesia dapat segera pulih. Saat ini kita bekerja sama dengan kepolisian daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk hari ini seribu vaksin, besok seribu vaksin lagi. Ini untuk tahap pertama ya, jadi nanti akan ada untuk tahap keduanya juga. Dan ini saya kira salah satu upaya kita dari BPJS Ketenangga Kerjaan untuk mendukung percepatan dari heart immunity atau kekebalan komunal supaya para pekerja bisa kembali produktif dan ekonomi bisa bangkit ya, khususnya di Kalimantan Barat ini. Ya ini untuk Kalimantan baru kedua ini Bu ya, untuk kota kedua. Jadi saya kira ke depan kita terus akan gulirkan ini vaksinasi di kota-kota lain. Dan insya Allah kita turut membantu pemerintah di dalam mempercepat heart immunity. Tentunya kami tidak sendirian, kami juga mengharapkan bahwa lembaga-lembaga lain juga ikut membantu di dalam proses vaksinasi ini supaya lebih cepat tercapai heart immunity itu. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan mengatakan, target capaian vaksinasi ini sebanyak 2.000 orang dalam dua hari. Sehingga target capaian vaksinasi sebanyak 80% segera tercapai. Ya hari ini kegiatan vaksin masal ya, yang diinisiasi oleh BPJS Ketandakan Kerjaan ya, bersama Polda Kalimantan Barat. Nah, yang mana targetnya adalah sekitar 1.000 orang, nah 1.000 per hari ya? Berarti 1.000 hari ini dan besok 1.000 lagi. Nah sehingga 2 hari mencapai 2.000 ya. Nah, mudah-mudahan target kita untuk 80% itu cepat tercapai. Kenapa? Karena di mana-mana diadakan vaksinasi masal, itu serbuan masyarakat luar biasa. Kalau kita targetkan 1.000, bisa datang 2.000 hari ini. Nah, kemarin mengadakan di Senghi, nah itu kita targetnya 700. Nah, baru 2 jam sudah datang 1.800. Nah, sehingga kita nambah lagi waktu kemarin. Rian Norsen berharap seluruh tenaga kerja dapat segera divaksinasi, karena sebagai salah satu penggerak perekonomian di Kalimantan Barat. Serta, menghimbau seluruh perusahaan untuk segera mendaptarkan tenaga kerja kepada BPJS Ketenaga Kerjaan, yang nantinya akan mendapatkan perlindungan baik jiwa maupun terhadap kecelakaan saat bekerja. Tim Liputan TVRI melaporkan.